Halo teman-teman kembali lagi yang bersama gua elstriqnino video kali ini gua akan melanjutkan video gua sebelumnya yaitu video cara install PES 2013 dengan PES Liga 1 Sopi Indonesia menggunakan UK313 page dan bagi kalian yang belum menonton video gua tersebut kalian tinggal klik link di pojok kanan atas layar kalian Oke di video kali ini gua akan sedikit mereview Liga 1 Sopi Indonesia menggunakan UK313 page jadi disini gua akan melihatkan kalian update-update main terus PES pemain jersey club stadion dan juga update-an untuk klub-klub di Eropa sana ya Oke kita langsung aja ya masuk ke dalam game PES 2013 menggunakan PES Liga 1 Sopi Indonesia Oke teman-teman ini adalah tampilan menu dari PES 2013 menggunakan UK page update Liga 1 Sopi Indonesia ya dari sini di sini kita bisa lihat untuk kick off exhibition kita buka aja ya seperti biasa ya ada kick off terus ranking match match lobby watch match sama seperti PES 2013 original ya di sini ada competition ada competition ya exhibition juga ada watchmate sama terus ada extras nah disini ada tambahan untuk kompetisinya Liga Libertadores terus ini ada competition juga di sini ada watchmate juga kembali lagi terus kita coba lihat ke berikutnya ada football live di sini ada Master League ya Nah di sini kalau kalian ingin bermain Master League ya terus di sini ada become legend Master League online nah pada saat ini kita udah tidak bisa bermain Master League online ya karena servernya sudah tutup setelah itu kita coba ke competition Cup nah ini ada Cup ya jadi sini kalian bisa bertanding melawan teman-teman kalian ya dengan Cup ini ya kita coba lihat ada Konami Cup Vipo World Cup Euro 2020 Euro Cup 2018 Copa America AFC Konami Vipo World Cup oh ya tadi udah balik lagi ya kita kembali lagi di sini ada online Cup juga sekarang udah nggak bisa karena servernya juga udah tutup setelah itu kita coba ke extras ya training edit info gallery option exit ya jadi ya samalah secara menu masih sama ya dengan PES 2013 original tapi tadi ada penambahan dari competition dari Liga Libertadores di UKP sini tampilannya sudah lebih keren ya jadi update seperti PES 2018 ke atas Oke selanjutnya kita coba lihat ya untuk tim-tim Liga 1 Shopee Indonesia ya updateannya ya kita lihat di tim saja nah ini ada Shopee Liga 1 kita buka di sini ada arema terus Bali United Persib Bandung ini Barito Putra Bayangkara FC Usamania Borneo FC Persiraja Madura United Persebaya Persela Lamongan Persilatanggerang Persija Jakarta Persipura PSIS Semarang PSS Sleman ya PSM Makassar Persik Kediri Persikabu Oke kita kembali ya ke menu editnya ya kita coba lihat yang player saja jadi player jadi kita bisa lihat pemain di setiap tim Oke kita buka dulu yang arema FC ya kita coba lihat nah untuk pemain-pemain Liga Shopee Indonesia ini sebenarnya gue juga kurang mengenal ya secara lebih detail tapi gue udah nanya ke Pemain di owner UK page ini buru olah lumadrum doi beritahu bahwa semua pemain-pemain yang ada di page ini untuk Liga 1 Shopee Indonesia sudah merupakan yang terupdate Jadi gue percaya aja ke doi ya tapi gue penasaran mau lihat si Hari Yudho nih Hari Yudho ini kita lihat Untuk face nya ya oke juga ya mirip juga dengan pemain aslinya kita kembali lagi terus kita coba balik aja ya Terus kita coba lihat yang Bali United Terus kita coba lihat ke siapa disini ya Ilyaspa Solcevic ya kita coba lihat Wih keren ya mirip ya Jersinya juga sudah sesuai ya dengan jersinya si Bali United sekarang Terus kita coba lihat lagi Stefano Lilivali Oke kita lihat Gokil keren ya Mirip-mirip-mirip cuma tato nya aja sih gue rasa kurang ya karena si doi kan tato nya banyak nih Tapi disini enggak ada tato nya ya tuh Kita coba ke Persija ya Karena disini ada terakhir itu ada transfer dari si Marco Mota ini dia Marco Mota kita coba lihat Marco Mota Keren ya Marco Mota ini ini adalah mantan pemain Liga Eropa ini Gokil sekarang main di Indonesia memperkuat Persija Jakarta ya Oke lah face nya ya oke nih keren mirip Setelah itu ada si Rezal Dhanusa kita coba lihat ya Apakah mirip-mirip juga teman-teman Kita masuk ke Evan Dimas Lanjut lagi ke Riko Sima Juntak Oke kita coba lihat face nya Sip Mirip-mirip ya teman-teman ya Lanjut lagi kita ke Osvaldo Hai Oke Osvaldo Hai Penyerang tim Nas kita Oke mirip sekali ya Osvaldo Hai mirip sekali dengan Nasri nya Keren 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 Oke selanjutnya kita coba lihat untuk update-an dari kompetisinya ya Nah disini ada ini ya Apa namanya Liga Afrika ya Jadi Liga antar tim-tim di Afrika sana Disini juga ada Liga Amerika Nah disini juga ada Liga Asia Terus ada Klasik Teams juga Oke kita coba lihat ya Untuk update pemain-pemain di Liga Eropa sana ya Pertama Liga Inggris Kita coba lihat dulu ya Kita coba ke MU ada Bruno Fernandes Gila ya MU itu ada Oke oke Disini sudah ada Bruno Fernandes ya Ada tato nya juga Oke keren Oke terus di Liverpool Harusnya ada Minamino ya Kita coba lihat ya Minamino Apakah ada Oke disini ada ya Minamino Kita coba lihat juga di Liga Seri A ya Seri A itu kan ada Ibrahimovic Terakhir di Milan Kita coba lihat Selatan Ibrahimovic Oke ada Keren Terus kita coba Kembali ke Spanyol Liga Santander Kita coba lihat Disini kan terakhir Barcelona ya Transfer terakhir itu Si Barcelona mendapatkan si Siapa namanya Breitwein Nah ini Breitwein Oke Ada ya Oke selanjutnya Kita beralih ke Liga Jerman ya Atau Bundesliga Terus kita lihat Ke Dortmund Disini ada Wonderkit ya Si Haaland Oke ternyata Sudah update juga ya Jadi si Haaland ini Sudah ada di Brosea Dortmund ya Oke si Haaland Sudah ada di Brosea Dortmund Berarti Oke 313 page ini Sudah update ya Untuk Pemain-pemain Di klub Eropa ya Dan selanjutnya Kita coba Lihat Untuk stadion ya Oke teman-teman Ini adalah Stadion yang ada Di UK page Jadi sebelumnya Gue udah bertanya Ke Bro Lalu Madi Room Untuk stadion-stadion Yang ada di page ini Masih banyak Yang belum sesuai ya Jadi antara Gambar dan Nama stadion Itu belum sesuai ya Dan Si Bro Lalu ini Juga sedang Perbaikinya Nanti Kalau sudah Selesai Kalian akan diberikan Linknya oleh Bro Lalu ya Oke kita coba lihat ya Stadion-stadionnya ya Terutama yang Stadion Indonesia ya Kita coba lihat Nah ini ada Jakabaring Ini adalah stadionnya Dari si Bijaya Kita lihat lagi Nah ini masih belum sama ya Antara gambar dan Nama stadion Nanti akan di fix Nah ini juga Si Jalak Harupat Juga masih belum sama Gajayana juga masih belum sama ya Baguan Harjo Oke Glorabung Tomo Glorabung Tomo Gajayana juga sudah oke Mandala Kandang ke Persipura ya Enfield Nah Enfield Juga ini Ini harusnya Etihad ya Ini juga masih Belum fix ya Nah ini juga Etihad Malah terbalik ya Nah disini ada Glorabung Karno Harusnya Gambarnya sih Glorabung Karno Tapi ini belum sesuai Nanti pada saat kita bermain Isi dari Stadiumnya Sudah sesuai ya Dengan aktual yang sekarang ya Jadi ini cuma hanya Gambarnya aja yang salah Tidak sesuai Setelah itu Selesai ya Oke demikian ya Video review dari gue Kalau ada kata-kata yang salah Ya harap maklum Dan selanjutnya Akan gue buatin Gameplaynya ya Antara Persija Melawan Bali United Jadi kalian tunggu aja Dan Terima kasih telah menonton Sekian dari Gue salam Elstri Kino Terima kasih telah menonton